Pemirsa sebagai kota metropolitan Jakarta menyimpan potensi tenggelam. Bahkan ancaman tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta sudah pada tahap mengkhawatirkan. Lantas langkah apa yang perlu diambil guna menghadapi penurunan permukaan air laut? Berikut liputan tim Delik RCTI. Pemirsa dibalik hingar-bingar dan kesibukan dari Jakarta terselip potensi bahwa ibu kota negara ini akan tenggelam. Bahkan pesisir Jakarta diduga sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Lantas langkah apa yang akan diambil terkait dengan penurunan muka tanah dan naiknya air laut? Bersama saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso berikut liputannya. Di tengah gemerlap pembangunan dan dinamika kota metropolitan, siapa sangka Jakarta menyimpan potensi bencana. Ancaman Jakarta tenggelam pun seolah kian nyata. Hal ini terlihat dari penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah Jakarta yang telah berlangsung bertahun-tahun. Selain dipicu oleh maraknya penggunaan air tanah, penurunan permukaan tanah juga sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur yang kian masif. Dalam wilayah Jakarta, lebih dari 40 persennya, dari pusat sampai dengan ke arah utara, tanahnya merupakan tanah aluvial. Artinya tanah yang secara teknis akan mengalami pemadatan secara alami. Karena tanahnya bukan tanah padat. Maka tanpa ada beban pun sebenarnya terjadi penurunan muka tanah tetapi secara perlahan. Itu faktor alaminya ya. Kemudian yang kedua, yang diakibatkan oleh belum tercukupinya kebutuhan air tanah. Sehingga warga melakukan pemompaan air tanah secara besar-besaran. Ini juga berakibat terjadinya percepatan penurunan muka tanah. Nah ketiga, yang tidak kalah penting yaitu apa? Beban yang ada di atasnya, mulai dari gedung, infrastruktur jalan, dan juga beban dari kendaraan-kendaraan berat. Terutama di daerah industri dan daerah kawasan pesisir utara. Nah, ini yang menyebabkan juga tadi tanahnya akan semakin cepat turunnya. Saat ini diprediksi hampir seluruh wilayah Jakarta telah mengalami penurunan permukaan tanah. Hampir sebagian besar Jakarta bagian utara ya, Jakarta Barat maupun Jakarta Utara, Jakarta bagian utara itu sudah mengalami penurunan ya. Beda-beda juga penurunannya, ada yang besar. Sekarang juga sebenarnya ada beberapa daerah di bagian selatan Jakarta sebenarnya juga mengalami penurunan muka tanah sih sebenarnya ya. Cuma memang tidak sedrastis dan seluas di daerah utara Jakarta gitu. Salah satu yang kami temukan di wilayah pesisir Jakarta, tepatnya di Masjid Al-Wadunang, kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Diketahui masjid ini sudah terendam air laut selama 12 tahun. Penurunan tanah dan naiknya air laut juga kami temukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tampak jelas posisi daratan di daerah ini sudah jauh lebih rendah dari permukaan air laut. Warga mengaku kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya. Menurut Walhi, fenomena turunnya permukaan tanah yang terjadi dekat permukiman akan memunculkan berbagai dampak negatif bagi warga. Tadi ada dua faktor, kenaikan muka air laut dan juga penurunan muka tanah. Itu yang terjadi dan kalau kita lihat dampaknya kepada masyarakat, misalnya di Jakarta kita lihat, bagaimana kerugian harus ditanggung oleh masyarakat setempat atau juga ada fasilitas umum yang sebenarnya juga terganggu seperti ada salah satu masjid, Masjid Wal Adunaya yang sekarang sudah tidak bisa beroperasi lagi. Tim Delik juga menemui warga yang hidup di wilayah pesisir laut. Dengan kondisi air laut yang tinggi dan hanya dibatasi oleh tanggul akibat penurunan tanah yang sudah seringkali terjadi. Memang sih kelihatan nyata ya, jelas gitu kan ya, penurunan tanah gitu kan. Tapi ya biasa aja sih. Sudah berapa? Sudah tiga, tiga kali. Setiap kali air laut pasang, maka warga pun harus selalu menghadapi banjirop. Menurutnya di beberapa lokasi, bahkan air laut naik cukup tinggi dan mengganggu aktivitas warga. Pasti gitu. Tapi nanti ada saat-saatnya memang puncak air laut pasang gitu kan ya. Tapi saya juga nggak terlalu perhatiin gitu. Itu biasanya kalau udah kayak gitu tuh banjirnya memang agak parah ya. Tapi tetap di sini karena ada tanggul tuh warga tuh nggak terlalu terdampak. Paling yang kelihatan itu di pelelangan ikan di Morabaru. Nah, itu biasanya di jalanannya itu tingginya itu bisa semutut orang dewasa kayak gitu. Air laut yang pasang biasanya akan masuk merembes ke dalam rumah akibat adanya retakan pada tanggul. Paling hanya rembes aja sih, gitu. Tapi juga nggak semua rumah. Paling hanya yang memang berbatasan langsung sama tanggul aja. Gitu. Kalau udah kesananya sih udah nggak. Biasanya sih di pagi. Nah, kebetulan ini nih. Itu tuh dari situ biasanya. Terus dari tangga yang di situ juga airnya mungkin ada retakan atau apa gitu ya. Dari tanggul karena kan udah 8 tahun, 7 tahunan gitu. Airnya ngalir gitu. Dampak dari menurunnya permukaan tanah dan naiknya air laut juga dialami warga Blok Empang, Pluit, Jakarta Utara. Saat kami sambangi terlihat banyak genangan air akibat banjirop di wilayah ini. Kampung Blok Empang berada tepat di samping muara angke yang dekat dengan bibir pantai laut pesisir Jakarta. Kepada kami seorang warga, Lia Francisca menuturkan wilayah ini sudah seringkali mengalami penurunan tanah dan banjirop. Daratannya yang makin turun. Karena udah diurung lagi diurung tetap aja banjir. Makin tinggi, banjirnya makin tinggi. Iya, kalau diurung. Warga lainnya yakni Rusdi menuturkan banjirop yang terjadi saat ini lebih parah dari yang terjadi saat dirinya masih usia kanak-kanak. Wah lebih parah yang sekarang yang jelas. Lebih parah yang sekarang. Kalau dulu banjir itu paling juga satu hari, paling lama dua hari. Kita di masyarakat nelayan muara angke sini, khususnya di kampung nelayan RW022 ini, kalau pasang kayaknya bosan seminggu bisa dua kali dan itu pun bisa sampai satu minggu pasangnya. Apalagi kalau menjelang musim barat seperti ini. Pria empat anak ini mengungkapkan banjirop yang sering terjadi sangat berdampak pada kesehatan dan perekonomian warga. Kendaraan, karat. Kedua, kesehatan pastinya. Iya kan? Kesehatan buat anak-anak kecil, baik orang dewasa, itu pastinya kesehatan akan apa? Artinya dengan adanya banjir, banyak penyakit. Seperti halnya, anak kecil, buntah berang, DBD, ya kan? Terus juga kayak kita sebagai kepala keluarga. Untuk mencari nafkahnya tuh gimana ya? Dengan adanya banjirop ini jadi kayak tersendat. Kita mau kemana yang namanya kena banjirop ya? Tentunya kita sebagai misalkan pedagang. Artinya orang mau kemuara angke, dengan banjirop orang kan nggak jadi kemuara angkenya. Akhirnya dagangan nggak laku, sepi. Artinya kan itu kena dampak dari banjir. Dirinya berharap pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan nasib warga dan segera membangun tanggul guna meminimalisir dampak banjirop. Kita sebagai masyarakat berharap sekali perhatian dari pemerintahlah supaya paling tidak bisa menanggulangi banjir ini. Seperti itu. Entah itu mau ditambak, entah itu mau bagaimana, itu urusan pemerintahlah. Kami sebagai warga negara tentunya berharap dengan pemerintah agar pemerintah ini bisa mampu menanggulangi banjir tersebut dan bisa mendengar jeritan-jeritan warga masyarakat pesisir murangke. Penurunan muka tanah juga tak lepas dari metode pembangunan tata ruang kota yang tidak mengindahkan lingkungan. Bagaimana gedung-gedung dibangun secara masif dengan mengeksploitasi air tanah. Karena itu di dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, pemerintah dinilai harus bisa mengingatkan pengembang untuk tidak mengabaikan kondisi di sekitarnya sehingga tidak sampai mengganggu kehidupan di sekelilingnya. Ketika kita merencanakan suatu kawasan atau suatu kota, itu sebenarnya banyak analisis yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun juga pihak yang akan membangun. Salah satu yang harus kita lakukan adalah analisis bagaimana sih daya dukung lingkungan dari kawasan atau kota yang ingin kita bangun atau kita bisa menyebutnya carrying capacity dari kawasan tersebut. Yaitu bagaimana suatu kawasan nanti menyediakan sumber daya ataupun jasa ekosistem terhadap populasi yang ada di kawasan tersebut. Nah ini yang sering diabaikan ketika kita ingin melakukan pembangunan, contohnya di Jakarta Utara ini. Jadi banyak sekali tadi bangunan-bangunan, apalagi bangunan-bangunan tinggi, itu dibangun sebenarnya itu akan mengurangi wilayah resapan air juga. Dan juga akan mengurangi wilayah RTH juga. Dampak buruk dari penurunan tanah dan naiknya air laut pada akhirnya justru membuat rakyat kecil menjadi korban. Lalu sejauh mana tata kota dan pembangunan infrastruktur berdampak pada penurunan permukaan tanah di Jakarta?